mantapnya amin sebetulnya saya dengar 30 ekor tapi 30 ekor itu di tempat bukan keluar yang keluarnya cuma 2 ekor itu juga 2 ekor pagi-pagi udah diberesin udah diamani terus yang mengenai foto-foto ada 3, 4, 5 yang diikat ini yang di luar masih di dalam jadi sekarang lah sudah aman ya apalagi ada kawangnya kebetulan porosus itu jenis buaya ini itu teritorial ketika tanggul bocor juga yang namanya teritorial itu gak bakalan jauh jadi didinya diakine masih didinya diakine soalnya sifatnya teritorial masih diakine kita ya oke siapannya sukses amin selamat menikmati mantapnya 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 siap apa ngotokin buayanya diamankan jadi disini ada kang jadi inan juga ya gede sejak siap 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 amin yuk assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa selamat berjumpa sahabat semua dan kebetulan saya disini sedang berada di jebrot ya dan sangat digigarkan sekali dengan penemuan-penemuan buaya tentunya teman-teman dan menurut informasi barisan dan juga dipertunggu juga ya buaya yang masih ada tadi kabarkan juga bulut warga lepas lepas dari penangkaran karena penangkarannya jebol begitu ya kawan-kawan dan ini juga ibu-ibu juga sangat keren sekali disini oke sahabat simak terus mengkuncan menelusuri yang namanya juga buaya yang terlepas disini ya kawan-kawan nah kawan-kawan disini ada tim juga ya yang sedang siaga tentunya berburu buaya tersebut ya kali ini memang sedang ada di jebrot cianjur kawan-kawan nah ya dan tadi pagi sudah dapat dapat sudah dapat 4 ekor ya nah saya bapak-bapak ini juga ya teman-teman ya ini sedang mencari-cari karena menurut informasi masih banyak yang terlepas terlepas juga kawan-kawan sangat menakutkan juga teman-teman oke nanti kita tanya-tanya ya teman-teman informasinya ini ini kebelah ditu oh mau wancar ini Pak boleh saya bertanya boleh nah perkenalkan saya dari channel konsentea youtube ya nah dan mau menanyakan yang klarifikasi ataupun putar penemuan buaya ya tentunya ya teman-teman nah ini buayanya yang lepas berapa ekor mana sih udah semuanya dari total 80 oh begitu ya saya tahu yang lepas baru berapa yang dapat berapa oh iya iya menurut tim SG menurut oh iya iya semua total 80 semua totalnya dapat dari apa kak itu lepas karena lepas itu disebabkan jebol benteng bentengnya itu kakak dari tim juga disini ya warga disini kakak makasih kak ya dari tim mana saja ini dari tim Cianjur dari mana dari Dampar juga ya antusias disini ya menjaga-jaga ada disini juga youtuber wah mantap ya oke apa youtubernya siapa ini udah udah monet youtube-nya dismon youtube-nya dismon kenapa atuh aduh kalau saya makun cente ya orang rahom siap ada ada dede akan datang katanya ya kalau dede inon dari garut pulang dulu kesana pindah ya mudah-mudahan aja karena dede inon sekaligus akan dikonten juga sekalian betul dua sekali sekali hai hai oh nih kasih antun musik mendingin kemudian ngakak ternyata disini sangat ramai juga ya Hai dan tim untuk tim rebu disini sudah siap untuk menuju ke sana ya kawan-kawan yang menuju ke pinggir selokan ataupun sungai ataupun ke sawah ya kita juga ikut ya yuk langkaji ya Ayo 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 kita berburu hewan buaya ini kita bareng sama rela waktamkan yang sedang cari kawan-kawan sangat menakutkan juga teman-teman dan disini banyak juga semak-semak ya kawan-kawan para tim untuk mencari sebagian karena masih menurut untuk masih masih banyak untuk memburu sebagian yang belum ditemukan buaya yang terlepas nah kawan-kawan tadi telah ditangkap penangkapan disana ya oleh warga dan mungkin juga ya kesinilah kawan-kawan kejadian kita lihat kesana seperti apa teman-teman kan tadi di sempat diseret buayanya tuh ya kita lihat ya kawan-kawan disini kabar disini ya disini teman-teman tadi disampaikan kesana ya teman-teman ini masih bekasnya tadi pagi ini kawan-kawan dan sekarang masih oleh tim dicari-cari sebagian karena menurut informasi masih ini ada di wilung calung ya teman-teman 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 begini Bu mau bertanya Bu ya bukan orang warga disini orang dan tadi pagi katanya disini ada penangkapan dua ya ya Bu dua dapat dua oh begitu ya Bu cuman kalau menurut Ibu masih ada enggak yang terlepas yang belum dapat masih ada banyak katanya tapi dapetnya baru dua awal-awalnya siapa yang menemukannya Bu pertama orang didi orang sini warga oh iya begitu ya Bu inilah tempat yang tadi dapat ini fotonya ini iya 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 Bu ini ya Bu mau nanti dimasukin ke YouTube kuncentea untuk seputar berikutnya Kak Didi dengan Kang Oom berdua dia pertama mak baru kan dengar Mak Kak Didi Kak Didi terus sama Oom malahan makasihnya juga bukan sendiri oh iya oh iya oh iya 6 pagi tadi pada tahun iya iya makasih Bu informasinya Bu ya cukup menakutkan juga teman-teman yang namanya buaya itu kan ya namanya juga hewan ya cukup takut juga menerekam juga oh iya sampai besar begitu ya kawan-kawan ini videonya ataupun fotonya besar ya besar kayaknya dua kental lebih wah dua kental lebih serem ya wah begini Pak tuh kiri banget tuh menakutkan ya ih terima kasih ya iya izin ya Bu ya kita untuk mencari ke sebelah sini kawan-kawan ya kita dan sebagian yang kesana juga yang dimana ayah tadi benang di oh disana satu dapat ya satu disana satu disini di jangkut pakai bu doser ya disini berapa ukuran beratnya berapa berapa besar tapi khawatir juga ya kalau masuk ke sawah gak kelihatan kan takut-takutnya kalau lagi tandur itu diterkam ya nanti ditakut dipacok dipacok dijigit ya ya kita khawatir juga kawan-kawan nah ini juga si akang ini sedang menelusuri juga banyak sekali disini kawan-kawan semuanya kita lihat disini itu juga warga ada sini aneh-aneh juga ya teman-teman disini kita sedang pencarian buaya mencari guys aduh lagi konten konten pencarian bayawak aduh tapi ini bahaya mah boyadarat boyadarat ya tarana aduh nah itu dia kawan di sebelah selanjutnya juga yang warga sedang 80 kenapa setelah teman-teman iya yang dapatnya baru empat yang dapatnya baru empat pagi-pagi kamu itu jadinya bro teman-teman pasti datang kait itu iya pero iya kenapa iya nunjuk penemuan buaya itu lepas ayah sekitaran 40 ekor enak wah Oh iya bener sampai sama warga tapi bisa terjadi kalau buayanya masuk ke sawah bisa ya kesini ini Oh iya ini buayanya menurut informasi punya siapa kok banyak buaya lepas di sini punya konuyan Oh gitu sekitar 80 ekor semalam tuh banjir di sungai seperti itu Setanggungnya itu si benteng dibawa Oh begitu ya makasih aja juga ya ini kalau bagaimana ini kan masih semak-semak ya ya kita kesana kita berburu lagi dengan tim yang lain uh ini masuk ke selokan kecil seperti ini bisa saja buaya kan macam-macam ada yang kecil ada yang besar yang tadi yang tertangkap ada yang sudah yang 2 ton ya 2 ton beratnya ini tadi diketemukan pagi-pagi barusan sebelah sana teman-teman terjadi masuk ke semak-semak ini juga ya teman-teman kepesoran juga ini kawan-kawan hai 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 Assalamualaikum mohon ini izin ak-perkenalkan dari YouTube kuncente ya Oh ya ada apa nih ak ramai-ramai disini hahaha ada buaya ada buaya ya menurut informasi ya saya juga jauh-jauh dari Cilaku ke sini hahaha Minta informasinya bisa saya oh begitu oh iya dari oh iya sama pendatang ya hahaha ternyata oh badai mancing hahaha 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 oh atuh nggak apa-apa yang penting berhasil ya pan kurunyudna gitu ya hahaha aduh rame sekali ini warga disini Kang ada datang disini Kang tuh hahaha informasinya berapa ekor yang lepas mungkin enggak belum tahu juga oh gitu ya nah ya ya kalau si Akang ini tahu nggak tahu nggak tahu mau mancing oh tertulusnya hahaha oh iya ya terima kasih Kang ya informasinya ya nah teman-teman kita mendengar wawancara dari sepanjang aliran itu tidak ada mungkin yang ada hanya yang dapat berapa tim burusan dibagi tiga tim jadi satu tim disini satu tim pencarian syukur air yang dari sini menyusul lagi anggota itu 25 orang berikut red car berikut red car berikut red car berikut red car berarti sambil sosialisasi kalau memang ada hewan yang mencurigakan atau membahayakan kita kasih nomor kalau teman-teman 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 yang keluar belum belum saya juga belum punya kepastian berapa yang keluar berapa yang dicari cuman itu aja baru katanya nah karena sulit untuk diminta keterangan ya mudah-mudahan bapak-bapak ini bisa dapat keterangan yang lebih akurat siap siap bah itu personel dibakali apa ya personel dibakali dengan peralatan yang ada ya kalau memang ada buaya tersebut kita evakuasi ya seperti web karaman 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 terutama karaman nampak bah itu kan apa di video sempat lihatkan buaya ini itu jadi apa sih kalau itu ya memang beberapa jenis kan buaya itu ada buaya muara terus ada tapi itu membahayakan ya itu sangat terpahaya sampai sampai selesai 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 dari damkar sementara damkar belum koordinasi saya belum berhati mengharian ya ini kawan bayanya sudah diamankan ya ini buayanya diamankan ini buayanya diamankan jadi untuk warkasi angbur jong-jong lah ulah hariwang ya tentang isu yang namanya buaya lepas sebetulnya cuma sebagian ada wark pada hanya ketiga gitu ya kawan-kawan oke dari channel Uncentea terima kasih beribu-ribu terima kasih kebetulan saya kesini sampai Maghrib disini ada Maghrib dan kebetulan juga ada kawan-kawan kawan-kawan Kang Dede Inan juga udah masuk sini pengen melihat juga ya dan juga anak-anak juga nih pada mau pengen melihat tuh pada nararong ya pada ingin melihat ini anak-anak teman pada mau lihat tidak boleh tidak boleh masuk pengen melihat yang namanya buaya buaya mana buaya mana buaya buaya anak ya hahaha terima kasih sama-sama siap siap amin yos Assalamualaikum ya kawan kami berusaha dan melihat jadi jangan takut ya jangan takut semuanya udah apa udah ditangkap udah diamankan ya terima kasih yang sudah tonton di channel akun centek yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh